berikut ini cara mengaktifkan rute sepeda motor di google map jadi seperti ini, kalau misalnya kalian lagi melakukan sebuah perjalanan di google map ini seperti ini pilih icon ini kemudian kita akan melakukan rute saya buat tujuan ke pekan baru seperti ini nah sekarang kalau kalian yang ingin memilih rute itu ada disini yaitu pakai sepeda motor maka dia akan mencari rute terbaik pakai sepeda motor otomatis kalau pakai sepeda motor itu dia tidak akan mengarahkan kita ke jalan tol nah kalau pakai mobil baru ke jalan tol bisa kalian lihat ini tidak pakai jalan tol nah untuk opsi lainnya kalau kalian mungkin tidak yakin apakah kalian akan diarahkan ke jalan tol pilih di bagian opsi ini nah itu kan ada opsi untuk hindari jalan raya hindari ferry hindari jalan tol nanti akan mencari rute terbaik jadi seperti ini kemudian kalau pakai jalan tol itu pasti mobil nah bisa kalian lihat ini jalan tol jalan tol dumai pekan baru kemudian kalau tidak ada menu ini mungkin google map kalian itu persi lama di icon ini opsi rute nah sama saja ada opsi anda memiliki plat nomor genap ada ganjil seperti itu kalau dipilihin dari jalan raya nah seperti ini itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat selamat menikmati